Pertanyaannya adalah, apakah kalau pas puasa kok divaksin itu batal atau tidak? Ya Pak ya, jawabannya begini. Yang pertama tentang pendapat dari ulama Indonesia yang tergabung dalam majelis ulama Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingin sebutkan tadi, yaitu kalau vaksinnya COVID-19 berarti ada batasannya. Karena kalau kita menjawab batal atau tidak batal, kita harus pastikan dulu maksud dari vaksinasi itu sendiri apa dan bagaimana. Maka jawabannya sebenarnya bisa panjang. Kalau disebut vaksin batal atau tidak, ya tergantung. Tergantung cara vaksinnya bagaimana, tergantung yang dimasukkan lewat mana, dan yang tergantung yang dimasukkan itu apa. Oke, kita akan jawab begini. Yang pertama adalah, apa itu vaksinasi sih sebenarnya, begitu ya. Kalau kita baca di KBP online-nya itu begini, penanaman bibit penyakit. Jadi ditanamkan itu malah penyakitnya. Dan hebatnya Pak, sebenarnya vaksin itu bukan obat. Yang obati itu ya diri kita sendiri, ya Pak ya. Makanya kalau kalian bisa melihat diri kalian, kalian akan menemukan Tuhan kalian itu salah satunya begitu. Sehebat apapun manusia itu enggak bisa membunuh virus, Pak. Mau cacar, mau apa itu sampai hari ini masih ada. Influensa itu enggak akan hilang, ya Pak ya. Tapi badan kita itu sudah mengenali kalau itu bahaya, makanya ada antibody. Yang mana yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh, meskipun nanti ada perdebatan dilemahkan atau dimatikan. Ya, dalam tubuh manusia atau binatang dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum agar orang atau binatang itu menjadi kebel terhadap penyakit tersebut. Contoh vaksinasi cacar secara massal telah dilakukan di daerah yang terkena wabah itu. Ini dalam KBPI-nya. Dalam fatwa MUI-nya, ini dalam fatwa MUI itu dikeluarkan fatwa tahun 2021 baru. Yang mana nomor 13 disebutkan vaksinasi adalah proses, ini secara umum. Pemberian vaksin dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibody guna menangkal penyakit tertentu. Makanya kalau tadi saya sebutkan vaksinasi COVID itu nanti metodologinya khusus kalau vaksinasi secara umum itu bisa disuntikkan, bisa diteteskan. Kalau vaksinasinya diteteskan saat puasa, kok yang diteteskan adalah orang yang berpuasa. Berarti batal gak Pak? Batal ya Pak ya. Tapi biasanya yang diteteskan itu untuk anak kecil. Biasanya begitu, biasanya. Kalau anak kecil ya berarti tidak puasa. Makanya kalau ditanya vaksinasi batal atau tidak? Kita gak jawab batal atau tidak. Tergantung maksud yang dimaksud dari vaksinasi apa dulu. Kalau vaksinasi COVID-19, maka sebenarnya Pak itu ada dua model tadi ya diteteskan atau disuntikkan. Dan biasanya yang COVID itu pakai injeksi intramuskular. Yaitu injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot. Makanya Pak jarumnya itu masuknya dalam ya Pak ya. Dia itu gak begini, gak nyerong. Dia itu tembus ya Pak ya. Makanya ini melaluinya adalah otot. Makanya dalam fatwanya begini. Nanti saya akan sebutkan fatwanya dan ulama klasiknya. Karena ulama klasik itu belum tentu mereka kenal yang namanya jarum. Belum tentu, tapi nanti kita akan lihat persamaannya. Dalam fatwa itu disebutkan begini. Vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular. Ini gak tahu bahasanya benar atau tidak. Tidak membatalkan puasa. Ini fatwanya. Kemudian yang kedua, melakukan vaksinasi COVID-19 sebagai umat Islam yang berpuasa dengan injeksi intramuskular. Hukumnya boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya atau doror. Oke, ini fatwanya. Dan rekomendasi dari fatwanya menyebutkan bahwasannya yang pertama, pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 pada saat bulan Ramadan untuk mencegah penularan wabah COVID-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa. Yang kedua, rekomendasinya adalah pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap umat Islam pada malam hari. Kalau mungkin ya Pak ya. Bulan Ramadan jika proses vaksinasi pada siang hari saat berpuasa dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik. Cuma masalahnya kalau malam hari Pak, petugasnya itu sudah tidak kerja ya Pak ya. Nah, karena yang vaksin itu kan orang biasanya kerja tuh. Kalau malam, malam masak kerja ya siang lah kan gitu ya Pak ya. Oke, yang ketiga adalah umat Islam wajib berpartisipasi. Ini fatwanya Pak. Tapi rekomendasi ya. Yang mana dalam rangka program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengujubkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19. Jadi intinya, kalau COVID-19 yang disuntikkan melalui otot berarti tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Jawabannya pertama, karena dia tidak masuk seperti masuknya makanan. Yaitu melalui rongga tubuh yang bolong nembus ke dalam. Mulut, hidung ya Pak ya. Kuping, kemudian kubul, dubur. Yang kedua, kalaupun dia masuk tidak seperti biasanya, yang masuk adalah bukan makanan atau seperti makanan. Karena orang divaksin itu Pak, itu kira-kira habis divaksin itu, dia itu kenyang nggak? Nggak ya Pak ya. Makanya nanti akan berbeda. Kalau yang dimasukkan itu bukan vaksin, tapi sairan yang seperti makanan. Kalau ada orang sakit, dia apa? Di infus. Di infus itu, tiga hari, tiga malam nggak makan. Kuat nggak Pak? Kuat ya Pak ya. Karena seperti makanan. Makanya nanti akan berbeda hukumnya. Kalau kita perhatikan, para ulama zaman dulu ternyata sudah membahas hal ini dalam kitab fikir mereka. Diantaranya adalah Imam An-Nawawi, Yahya Ibn Sharraf An-Nawawi. Yang orang kita, Pak, itu mengenalnya itu belum penulis kitab yang terkenal. Arabain Nawawi, Yahya Ibn Sharraf An-Nawawi ya Pak ya. Dan lain sebagainya. Itu kan Imam Nawawi ini meninggalnya tahun 676 Hijriah. Berarti sudah lama banget. Tapi dalam kitabnya, beliau menyebutkan begini. Lau au sholat dawa'a. Kalau orang itu memasukkan obat, Contohnya, masuk ke dalam, apa namanya, laham itu daging, asak itu betis. Jadi ada orang memasukkan obat ke dalam daging, ke betis. Begitu. Au wiru zafih sikin, Fawah sholat mukhohu, Atau ditancapkan apa namanya, sikin, yaitu pisau. Kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Maka kata beliau, Lam yuftir, maka tidak membatalkan puasa. Zaman itu, Pak. Belum dikenal yang namanya produk suntik. Para ulama sudah membahas. Kalau dimasukkan obat melalui, apa namanya, Ini ya Pak ya, apa namanya, daging. Itu enggak batal. Tapi belum ada injeksi, belum ada suntik. Makanya dari sini, para ulama kontemporer, Mengambil pendapat tidak batal, Salah satunya dari pendapat Imam An-Nawawi, Dalam kitabnya, yaitu Raudotut Tolibin. Oke. Ini bahasan lebih panjangnya. Ada satu tambahan berkaitan dengan kekeliruan dalam membaca kitab fikih klasik berkaitan dengan vaksin dan suntik. Oke. Kelirunya apa? Begini. Di dalam kitab-kitab fikih klasik, kita kadang-kadang menemukan redaksi hukenah. Ini nanti kadang-kadang orang keliru membaca. Ini untuk tambahan saja. Jadi begini, kalau kita baca-baca di kitab fikih klasik, Hukenah itu membatalkan puasa. Kalau kita cari pengertian hukenah, apalagi pakai Google Translate atau pakai Google Image, akan keluar hukenah itu bahasa Indonesia injeksi atau suntikan. Kalau kita lihat gambarnya, itu gambarnya adalah suntik. Makanya orang kadang-kadang keliru. Oh, berarti suntik membatalkan puasa dong. Kenapa? Karena membaca kitab fikih para ulama klasik, tapi menerjemahkannya pakai terjemahan kekinian. Makanya dalam membahas fikih itu Pak, kalau kita baca kitab, itu juga penting juga. Ini ditulis oleh siapa, di zaman kapan, dalam kondisi masyarakat seperti apa. Dan sayangnya banyak juga yang membaca kitab Pak. Dia itu enggak tahu siapa penulisnya, dan enggak tahu hidupnya kapan. Makanya yang dibaca itu kadang-kadang salah paham. Kita akan baca contohnya begini. Tadi saya sebutkan bahasa Arabnya itu hukenah. Kalau kita cari artinya di Google Translate atau pakai kitab-kitab kamus kekinian atau pakai Google Image, akan keluar apa? Jarem suntik. Padahal dalam kitab fikih, nanti hukenah itu membatalkan puasa. Makanya ada orang yang keliru ketika baca kitab, oh berarti nyuntik itu batal puasanya. Loh itu ulama menyebutkan. Padahal kalau kita baca-baca lagi, ini harus baca kitab, enggak boleh satu buku, tapi juga kita harus menambah dari buku yang lain, plus juga kita harus tahu kira-kira maksud penulis itu apa. Di zaman kapan orang itu menyebutkan itu? Kita akan baca misalnya dari pernyataan Al-Khutib Ashir Bini, yang beliau meninggal tahun 977 Hijriah. Di dalam kitabnya itu Al-Iqna' fihal li'alfadi abi suja. Beliau menyebutkan, yang kedua yang membatalkan puasa adalah Al-Huknah. Berarti yang kedua membatalkan puasa apa? Al-Huknah. Ketika kita cari huknah itu artinya apa? Ternyata injeksi atau suntik. Berarti suntik membatalkan puasa. Cuma kita harus fahami, wahiya huknah itu bidhamil muhmalah, haknya dhammah, ay'id khalu dawa'in memasukkan obat, aw nahwihi, atau sejenis obat, fit duburi. Dimana? Dubur. Ya pak ya, fatak biru bi'ana min ahadisa bilen, fi tajawus, fataktir, fi batinil ihlil, wa'id khalu udin, aw nahwihi muftirun. Maka itu termasuk membatalkan puasa. Tapi huknah disini maksudnya adalah apa? Memasukkan sesuatu ke dalam dubur. Oke ya, makanya dubur ini termasuk bolongan yang masuk ke dalam tubuh dan para ulama menyebutkan ini termasuk yang membatalkan puasa. Kok bisa membatalkan puasa? Karena disamakan dengan makan minum yang memasukkan benda ke dalam tubuh melalui mulut. Oke, makanya dalam poin ini pak, nanti ulama berbeda pendapat kekinian ini terkait pertanyaan yang kedua yaitu apakah suep membatalkan puasa atau tidak? Bapak tahu suep ya pak ya? Memasukkan ke hidung. Gara-garanya ini. Kita akan bahas. Ini sudah pertanyaan pertama, sudah? Aman ya? Katanya kalau apa namanya di Youtube itu kalau pertanyaannya dipotong kemudian jawabannya singkat itu orang lebih senang untuk menontonnya ya pak ya? Kalau bapak ini satu jam penuh insya Allah dapat ilmu yang lebih banyak ya pak ya? Meskipun agak ngantuk-ngantuk dikit enggak apa-apa ya pak ya? Yang namanya ngantuk dikit, kalau banyak namanya tidur ya pak ya? Oke, ini yang pertama berkaitan dengan vaksinasi covid batal atau tidak? kita baca kitabnya ya pakai apa namanya pengertian yang pas bahwasannya kitab ini digarang oleh siapa? Jangan sampai keliru dan ulama mayoritas kekinian menyebutkan vaksinasi covid tidak membatalkan puasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!